Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada Kita satu hati salam satu hobi Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan serta umur panjang Amin, amin ya robbal alamin Oke teman-teman di video kali ini saya akan bahas tentang Yang penyebab merpati yang susah digiringkan Nah seperti apa? Apa saja penyebabnya? Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya Yang baru hadir, subscribe dulu dong Biar kita bisa berteman yang sudah subscribe dan dukung channel saya Terima kasih Yuk kita langsung bahas saja Apa sih penyebab merpati kesayangan kita susah digiringkan Oke teman-teman disini ada 7 faktor penyebab merpati kesayangan kita susah digiringkan Nah disini saya akan bahas satu persatu Apa saja sih faktor dan penyebabnya merpati kesayangan kita sulit digiringkan Ya kita langsung saja ya teman-teman Yang pertama faktor yang menyebabkan merpati kita susah digiringkan adalah Merpati yang sakit atau merpati yang terkena cacing Jadi teman-teman jangan berharap merpatinya bisa giring keres Atau giringnya ngeket Kalau merpati teman-teman mengalami cacingan atau merpati yang sakit Jadi merpati cacingan itu memang faktor penyebab merpati kesayangan kita sulit digiringkan Juga merpati sakit ya teman-teman Jangankan untuk giring Karena kalau merpati sakit kondisinya saja tidak memungkinkan Kadang makan saja susah ya teman-teman apalagi digiringkan Nah gimana sih cara pengatasi merpati cacingan atau merpati sakit Kalau teman-teman belum tahu cara pengobatan merpati yang terkena cacing Teman-teman bisa cek di playlist saya ada cara menangani merpati yang terkena cacing Pengobatannya juga teman-teman secara tradisional Teman-teman silahkan dilihat ada di playlist saya pernah buat video cara mengatasi merpati yang terkena cacing Nah seperti itu solusinya teman-teman Jadi kalau sudah tidak cacingan dan merpatinya sehat Insya Allah merpatinya bisa giring keras Nah oke teman-teman yang kedua faktor apa saja sih yang menyebabkan merpati kesayangan kita Susah digiringkan Yang kedua itu dari faktor si jantan tidak menyukai betinanya teman-teman Nah jadi usahakan si jantannya benar-benar mencintai betinanya agar giringnya bagus dan giring keras Jadi untuk solusinya yang merpati jantan tidak menyukai betina Teman-teman bisa sediakan minimal lima betina dengan warna yang berbeda Kalau teman-teman susah untuk menentukannya teman-teman juga bisa dengan cara mengetahuinya itu Dengan cara melihat indukan dari si jantan atau induk lolohannya ya teman-teman warnanya Nah ikuti biasanya Kalau si jantan susah dijodohkan dan pilih-pilih betina teman-teman bisa dilihat dari indukannya Induk lolohannya Nah itu caranya mengikuti warnanya Jadi teman-teman cari betina yang warnanya sama dengan indukan atau lolohannya Nah seperti itu teman-teman untuk mengatasinya Agar merpatinya bisa giring keras Oke teman-teman sekarang kita lanjut Yang ketiga faktor penyebab merpati kesayangan kita Tidak giring atau susah digiringkan Nah disini yang ketiga faktor yang menyebabkan merpati kesayangan kita Susah digiringkan yaitu dari faktor makanan teman-teman Atau merpatinya kurang gizi Jadi apakah penting makanan untuk merpati sangat penting teman-teman Jadi saran saya usahakan teman-teman kalau memelihara merpati Usahakan carilah pakan yang berkualitas Contohnya jagungnya itu kalau disini memakai jagung kristal Agar si merpati mendapatkan gizi yang baik Nantinya itu mudah digiringkan Jadi kalau gizi itu perannya sangat penting ya teman-teman Jadi kalau merpati yang kekurangan gizi itu akan sulit digiringkan Jadi itulah penyebab yang membuat merpati teman-teman susah digiringkan Jadi yang ketiga itu dari kekurangan gizi Jadi teman-teman untuk mengatasinya Jadi penuhi dulu gizinya merpati Yaitu sumbernya biasanya dari makanannya teman-teman Teman-teman coba beli pakan atau beli jagung yang kualitasnya bagus Next nanti saya akan buatin cara agar merpati mendapatkan gizi dengan maksimal Agar giringnya semakin bagus dan giring keras Oke kita lanjut yang keempat faktor penyebab merpati Kesayangan kita susah digiringkan Nah disini agak sedikit aneh tapi memang nyata ya teman-teman Jadi yang keempat itu dari faktor sifat si merpatinya sendiri teman-teman Jadi biasanya dari indukanya Kalau teman-teman memiliki anak Anakannya itu yang susah digiringkan biasanya dari faktor indukanya Cuman teman-teman gak usah khawatir Setiap merpati semua hampir semua itu bisa digiringkan Asalkan dengan catatan yang tadi ya sudah saya sebutkan Itu tidak ada penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan Jadi dari keturunan teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Jadi dari sifat dari si merpatinya sendiri Jadi beberapa merpati memang ada yang susah digiringkan Jadi emang dari bawaan karakternya Leluhurnya, nenek moyangnya, buyut, encit, engkang, kakung semuanya itu Biasanya merpati-merpati yang seperti itu susah digiringkan Jadi dari karakternya ya teman-teman Jadi penyebabnya Jadi teman-teman gak usah khawatir Nah untuk menggiringkannya bagaimana? Apakah bisa digiringkan? Tentu bisa teman-teman Walaupun sesulit apapun merpati Teman-teman yang susah digiringkan Insya Allah pasti bisa Teman-teman bisa cek cara menggiringkan merpati di playlist saya Ada silahkan di cek Jadi kalau merpati yang dari sifatnya itu teman-teman Kita harus bersabar ya teman-teman Jadi gak boleh gegabah atau terburu-buru untuk menggiringkannya Nah itu teman-teman kalau gak bisa Teman-teman bisa lihat video saya di playlist ada cara menggiringkan merpati yang susah digiringkan Next lanjut Yang kelima Apa saja sih yang menyebabkan merpati kesayangan kita susah digiringkan? Nah yang kelima teman-teman itu biasanya burung yang usia lanjut ya teman-teman Jadi usia yang sudah tua Itu biasanya mempengaruhi giring teman-teman Jadi merpati-merpati yang sudah tua Sudah bangkotan itu Biasanya agak susah digiringkan Nah itulah penyebabnya Nah untuk solusinya bagaimana Teman-teman tukar di pasar Ganti merpati yang lebih mudah agar merpatinya bisa digiringkan Jadi kalau usianya memang sudah tua memang agak susah ya teman-teman Jadi itulah pemicu yang menyebabkan merpati kesayangan kita susah digiringkan Next lanjut Yang keenam ya teman-teman Apa sih penyebab merpati kesayangan kita susah digiringkan? Yang keenam ya teman-teman Jadi ini bukan penyebab ya kalau itu sih ya Jadi faktor yang menyebabkan merpati kita susah digiring Yaitu merpati liar teman-teman Kenapa merpati liar? Karena merpati liar itu sangat susah dijinakan Nah merpati-merpati liar itu biasanya takut dengan manusia Jadi jangankan untuk giring teman-teman Ketika bertemu manusia saja mereka ketakutan setengah mati Nah solusinya bagaimana? Mudah teman-teman Gampang Jadi kalau teman-teman memiliki merpati liar atau merpati yang suka diumbar Yang jarang terpegang oleh manusia itu caranya gampang teman-teman Agar merpatinya bisa jinak Jadi yang pertama kita harus jinakan dulu merpatinya Nah caranya bagaimana? Caranya dengan cara teman-teman mandikan setiap hari teman-teman Terus yang kedua gimana lagi? Teman-teman sering dipegang-pegang merpatinya Agar merpatinya jinak kepada manusia Jadi sebelum teman-teman menggiringkan merpati liar Teman-teman harus menjinakan terlebih dahulu Nah kalau sudah jinak itu biasanya sangat mudah Ada pun beberapa merpati liar yang bisa giring Ada ya teman-teman Cuman biasanya kalau kita lepas itu dia akan mengubar betina sangat keras Namun ketika teman-teman tangkap si betinanya itu Si jantanya pasti akan ketakutan dan tidak bakal mau mendekat Padahan itu giring keras Nah solusinya tadi ya teman-teman Dengan cara dimandikan dan teman-teman sering-seringlah dipegang merpatinya Agar merpatinya bisa jinak dan mudah digiringkan Itulah penyebab atau faktor yang menyebabkan merpati kesayangan teman-teman susah digiringkan Oke next yang terakhir yang ketujuh Apa sih penyebab merpati kesayangan kita sulit digiringkan atau susah ngeket Yang terakhir ya teman-teman Jadi ini cuman saya udah pernah dibahas di video sebelumnya ya teman-teman Merpati yang susah digiringkan itu habisnya masa giring Jadi kalau merpati itu teman-teman ada masanya giring Jadi siklus namanya teman-teman Jadi perputaran giring Jadi kalau sudah habis itu maka merpatinya susah giring Nah cara mengatasinya teman-teman bisa cek ada di playlist saya Cara mengatasi merpati giringnya kendor Jadi kalau merpati biasanya umumnya itu giring paling lama itu 1 minggu atau 5 hari ya teman-teman Jadi kalau lebih dari ini biasanya itu giringnya akan berkurang Nah ketika itu teman-teman mau menggiringkan Pasti nantinya hasilnya akan susah digiringkan Nah untuk solusinya bagaimana Yang pertama teman-teman harus ditelorkan dulu teman-teman Si merpatinya harus tahu telur Nah kalau tidak tahu telur bagaimana Dipancing teman-teman Jadi kita kasih telur palsu atau telur merpati lain Biarkan merpatinya suruh mengerami Nah kalau teman-teman belum tahu cara memancing telur bagaimana Silakan teman-teman cek di playlist saya Ada cara memancing telur merpati agar merpatinya mau mengerami Jadi solusinya seperti itu ya teman-teman Untuk mengatasi merpati yang siklus giringnya habis Jadi itulah faktor penyebab merpati kesayangan kita susah digiringkan Nah mungkin itu saja teman-teman 7 faktor penyebab merpati kita susah digiringkan Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu Nantikan video terbaru dari saya Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan Akhir kata saya akhiri Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh